Hai ya Om sukses tuh perkenalkan nama saya Dabagosopo krisna kelas A183 name 1900 1800-3002 nah disini saya akan melihatkan website yang sudah sedikit beserta database-nya pertama disini ada database-nya saya memberi nama database-nya dengan nama DbPersonal 1800-3002 nah disini disini ada dua tabel yang tabel pertama tabel departemen tabel kedua tabel pegawai nah di tabel departemen ada ID departemen sebagai primary key dan nama departemen di tabel pegawai ada ID pegawai sebagai primary key nama pegawai alamat dan ID departemen sebagai foreign key nah disini kita akan membuat sikit desainnya oh ya disini garis yang hijau ini adalah itu bisa disebut dengan berrelasi berrelasi jadi eh tabel departemen itu baru berrelasi ke tabel pegawai yang ini jadi departemen Hai selain itu saya akan sedikit memperlukan ini adalah desain website yang sudah saya bikin Hai disini ada dua tombol menu yang pertama menet pegawai dan menet departemen nah disini saya saya membuat menu ini menggunakan drop-down nah disini ada yang pertama itu drop-down active drop-down toggle dan drop-down deferred nah apa itu ini drop-down aktif itu menunjukkan item drop-down yang aktif kalau yang drop-down toggle diberikan pada tombol atau button ia mengakses drop-down tersebut sedangkan drop-down deferred membuat garis pemisah antara dua drop-down nah kita kembali ke websitenya disini kan ada manager manager department nah disini ada input departemen ada ubar data departemen ada ubar data departemen nah disini kita akan coba untuk meng-input departemen nah disini kan data data berhasil disimpan nah proses dari proses data departemen ini akan akan disimpan ke proses departemen eh ya proses departemen dan akan kembali lagi ke input departemen ini maka 0.0.4 desain grafis nah disini id departemen ini tidak boleh ada yang sama nah disini kita coba untuk mengedit desain grafis atau kesehatan yang mana saja boleh kita coba kita coba kita coba kita coba 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 co ke input departemen semula seperti ini nah kalau sudah akan hapus coba kita hapus nah dia akan langsung terhapus datanya karena dia akan sama seperti tadi akan diproses diproses hapus departemen dan akan kembali lagi ke input pegawai input departemen itu coba pegawai nah disini di input ini hampir sama ke departemen yang tadi coba kita angkut gila namanya coba namanya harus kita sepan nah import yang tadi barusan kita input tadi prosesnya akan diproses disini diproses pegawai dia akan disimpan diproses dan langsung disimpan dan dia akan balik kembali ke input pegawai ini ini namanya harus kesehatan yang mereka menggol terus sekarang kita edit kembali ini namanya harusnya untuk kita kita simpan nah proses ini juga sama seperti yang pertama pertama tadi dia akan diproses diproses edit pegawai satu dia akan kembali lagi ke input pegawai ini setiap pada saat menghapus tidak sama dia akan diproses diproses hapus pegawai kita lihat green menu disini kan select select tentang tipi departemen berarti dia ini memanggil tipi departemen tersebut untuk dipanggil ini jadi di departemen di departemen setiap disini saya menggunakan coding color data disini saya ingin menampilkan tb pegawai menggunakan perintah select select from disini juga disini juga ada inner join inner join inner join tb departemen on tb pegawai id departemen semua dengan tb departemen titik id departemen apa oh disini apa sih inner join itu tb join ini akan mengambil semua raw data data dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja nah kalau disini itu misalnya kalau tidak terkait itu dia tidak mau kepanggil tidak mau kepanggil datang nah disini kalau apa id yang disini itu kayak yang di pegawai alamat alamat departemen alamat itu harus sama seperti di database disini harus sama dari 6 disini i sama d nya sebab itu besar disini juga harus sama kalau seandainya tidak sama dia tidak akan kevangel dan akan error sebenarnya harus harus sama yang seperti yang ada di database ini ini nah sekian presentasi dari saya kalau ada misalnya ada kota-kota yang kurang pantas satu tersopan mau dimaafkan dan ada kata-kata yang kurang mau dimaafkan juga sekian dan terima kasih saya terbaik suka krishna kelas A183 name 1800 2002 sekian dan terima kasih kata-kata